Terima kasih telah menonton 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 Tau apa output dari duel tersebut Dimana di markas besarnya Ada 4 komandan yang kita lihat Di chapter ini Yang masing-masing juga Memiliki boi bis Yang sejujurnya tidak tahu Batasannya seperti apa Untuk Sanjuan Wolf Giant ini apa Batasan untuk Membesar yang dia miliki Lalu juga untuk Pizarro tadi Sebuah pulau Apa juga Batasannya Apakah jangan-jangan Dia bahkan Bisa mengontrol Redline Wah jika iya Itu sangat Gila sekali Dan terakhir, minuman keras, apa juga batasannya karena ini sebuah cairan dan gampang dibakar? Wah, ini sejujurnya definisi yang lebih OP juga. Tapi setidaknya, dalam ini cukup terkonfirmasi ya, komandan yang ada di Egghead lalu itu bukan Teach yang berarti, sisa untuk tiga komandan lain adalah Devon, Lafite, dan Kuzan. Ya, sesuai prediksi lah ya, Kuzan pasti seseorang yang akan sampai ke pulau Egghead, mengingat paralel antara Egghead dengan Ohara dan juga Panghazard yang keduanya lagi-lagi ada Kuzan. Ya, setidaknya di chapter ini terkonfirmasi juga jika Kuzan ternyata masuk ke dalam Ten Titanic atau komandan dari Kurohige. Tinggal satu lagi nih, sebenarnya buah iblis yang masih belum terungkap yaitulah Vite, tapi setidaknya kita tahu jika dia adalah memakan buah iblis Zoan walau belum terungkap Zoan apa. Nah, di mana di sini pula kita mendapatkan sedikit flashback antara Teach dan Kobi, di situ Teach ingin meminta Hachinosu menjadi sebuah kerajaan dan meminta ke pemerintahan dunia untuk membuatnya menjadi raja. Itu pula ternyata alasan dia mencuri Kobi sebagai alat untuk negosiasi karena Kobi ini memiliki title sebagai hero. Di mana Kobi pun langsung berkata kepada Teach bahwa percuma menggunakannya untuk bernegosiasi ke pemerintahan dunia karena dia adalah anggota dari SWORD. Di mana Kuzan pun menjelaskan bahwa member SWORD adalah angkatan laut yang tidak angkatan laut. Yang sejujurnya ini sangat penyung sekali. Jadi secara kasar bisa dibilang mereka ini resmi keluar dari angkatan laut dan mengembalikan kode mereka. Di mana mereka bisa menyerang seorang Yonkou tanpa pertujuan pemerintahan dunia dan mereka pula tidak berada di bawah perintah siapapun. Jadi bahkan angkatan laut sendiri tidak bertanggung jawab terhadap mereka dan bisa langsung memutuskan mereka kapanpun mereka mau. Yang sejujurnya sangat menarik sih tentang SWORD ini yang akan kita bahas di bagian analisis. Tetapi di balik semua itu, Teach masih berpikir jika dia masih bisa menggunakan Kobi dengan gelarnya sebagai pahlawan untuk menekan pemerintahan dunia. Di mana bagian yang menarik di sini adalah Kuzan dia cukup kaget loh ketika mendengar Kobi bagian dari SWORD. Yang berarti dari sini sepertinya dia tidak ketau menau jika Kobi adalah anggota SWORD. Ya entah apakah dia memang bagian dari SWORD atau bagaimanapun kita masih belum tahu karena di sini terlihat dia sangat kaget sekali. Yang akhirnya dia pun bahkan menjelaskan tentang apa itu SWORD yang sepertinya mengecil nih kemungkinan jika Kuzan bagian dari SWORD juga. Nah kita pun kembali ke waktu saat ini. Di mana di sini kita diperlihatkan perjanjian Kobi dengan Perona yang ternyata itulah alasan kenapa Kobi bisa kabur pada awalnya. Di perjanjian itu Kobi akan membantu Perona untuk membebaskan Moria yang dipenjara di bagian lebih dalam lagi. Buat yang lupa Perona ini sudah sempat pergi dari Pulau Mihao tepat setelah dia mendapatkan informasi jika Gekko Moria masih hidup dan dia bilang akan menyelamatkannya. Yang bener aja dia langsung datang sini untuk menyelamatin kaptennya. Yang kalau dilihat-lihat banyak laut Moria ini sangat-sangat setia ya satu sama lain. Yang sebelumnya Moria datang ke Pulau Yonko untuk mencari keberadaan dari kru-nya Absalom. Eh sekarang Perona dia nekat datang juga untuk nyelamatin bosnya yaitu Moria. Yang lagi-lagi jika kita lihat dari pola yang sama dari adanya penjara, budak, yang juga bahkan ada seseorang yang kabur, ini sangat persis ketika pola-upnya akan terjadi untuk Akmarin Kuat Lalu. Di mana Saboni dan yang lain-lainnya adalah Pulau Eket, Lalu sekarang adalah dari Impel Dao dan mungkin kita akan dilempar ke beberapa hal yang sangat menarik juga nih sebelum The Great War akan terjadi. Nah di sini kita kembali lagi ya. Yang jika dilihat dari perjanjian, Kobe seharusnya dia sudah membahaskan Moria terlebih dahulu sebelum dia bebas berkeliaran seperti yang kita lihat di chapter ini. Tapi ngeliat Kobe yang kesusahan kayak gini, aduh kasian banget ya. Awar bocah yang masih berusia 18 tahun ya, setahun di bawah kapten kita lah. Dia sudah melewati berbagai adegan hidup dan mati. Yang di tengah-tengah itu, ternyata anggota Sword yang kita lihat sebelumnya di G14 sudah sampai ke Hachinosu dan menyerah. Gimana sosok yang sebelumnya bersama dengan Prince Bruce ada di sini dan dikatakan tubuh mereka sangat kuat. Dan yang menariknya adalah ketika kepala mereka tertebas tapi mereka masih hidup karena katanya tubuhnya terbuat dari tanah liat. Yang di sini pun kita diperkenalkan dengan Rear Admiral Kuchaku yang bersama Prince Bruce sebelumnya juga yang ternyata pangat mereka ini sama-sama di Rear Admiral. Dia adalah cucu dari Vice Admiral Shuru dan dia pemakan Muci, Muci no Mi. Dimana Muci berarti cambuk dan dia bisa memerintah apapun yang terkena cambuknya, bahkan bangunan sekalipun. Lalu di saat Kobe terkepung, dia ternyata langsung diselamatkan oleh Commander Hibari, yaitu wanita yang bersama Helme Po sebelumnya yang menangis meminta Kobe untuk ditolong. Ternyata dia adalah seorang sniper yang menggunakan puru Vegapunk dan membuat bubuk mesiu musuhnya menjadi bunga. Yang sejujurnya ini pernah kita lihat lah di cover story yang dilakukan oleh dokter Vegapunk lalu. Tapi anehnya, apa ya? Yang dilakukan oleh Hibari, dia bisa tiba-tiba mengubah semua peluru menjadi bunga seperti itu. Apa mungkin perlu ditembak ke semuanya masing-masing atau semacam radiasi ini yang mengubah secara otomatis bubuk menjadi bunga. Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali. Tapi ngomong-ngomong, Hibari dia wah cool abis nih. Di chapter ini, cewek tomboy cakep gini mah. Aduh, nggak kuat deh. Nah, di mana untuk Prince Guru sendiri, dia ternyata memakan Guayubis Gunyo Gunyo Nomi, di mana Gunyo berarti tanah liat dan dia bisa mengontrol dan menciptakan golem-golem. Yang ini sangat menarik sekali, di mana kemampuannya akan kita coba analisis di sesi di bawah. Tapi yang menarik adalah, dia disebut sebagai Your Highness lho atau Yang Mulia. Pantas saja, di perkenalannya di chapter 1061 lalu, dia yang duduk sendiri seakan-akan menjadi bos dibandingkan semuanya. Dalam pangkatnya, ternyata dia sama dengan Kucakut tadi di rear Admiral, yang sepertinya sebutan Yang Mulia ini berhubungan dengan dia sebagai Prince atau Pangeran Sesungguhnya. Tapi ngomong-ngomong, adakah yang sadar jika tampilan dari Prince Guru ini cukup mirip dengan Korazon atau Rosinante? Apakah jangan-jangan dia juga adalah mantan Tenyubito yang waduh, ini sangat gila sekali. Nah, di mana hasil dari kemampuan Kucakut tadi berhasil menyebak semua banyak laut ke tengah pulau? Terima kasih kebangunan yang sebelumnya dia kontrol. Yang akhirnya, kapal dari Garp pun terbang di udara, yang ngomong-ngomong ini persislah seperti Thousand Sunny ketika menggunakan Cobb The Burst-nya. Gimana ya cara membuat kapal dari Garp ini terbang secepat itu? Apa dia melempar kapalnya sendiri yang jika seperti itu? Wah, ini gila banget sih. Di mana ini adalah kapal perang angkatan laut lho yang berkali-kali lipat jauh lebih besar dibandingkan Thousand Sunny. Eh, dilempar begitu saja, udah kayak mainan. Di mana di sini pula kita melihat helm Epo dan Tashigi yang sedang bersama Garp di dalam kapal tersebut. Yang lagi-lagi, ini asli gila banget sih definisi pemandangan yang sangat-sangat bikin merinding. Di tengah-tengah semua itu, Garp masih bisa ketawa dengan sangat santai dan menyiapkan satu tinjuan masifnya yang bernama Serious Punch. Eh, bukan deh. Itu mah, Saitama. Di mana Garp di sini, dia menggunakan Galaxy Impact yang wadaw banget. Tinju Garp tersebut menghancurkan seluruh kota dan Garp pun marah sambil berkata, kau tahu siapa orang yang kau culik? Kobi adalah masa depan dari angkatan laut dan dia adalah murid kesayanganku. Boom! Definisi merinding parani di bagian Garp yang mengamu. Di mana serangan Garp ini terlihat ada petir hitam yang mengelilinginya dan sepertinya terkonfirmasi jika Garp ini memiliki Hausoku no Haki. Nah, kita akan masuk ke bagian analisis ya. Buat kalian yang cuma butuh review, seperti biasa, bisa langsung skip bagian ini ya. Dan, oh iya, sebelum itu juga ada iklan dulu nih buat kalian yang ketinggalan launching edisi spesial dari D&A Merchandise. Nah, untuk limited edition ini hanya diproduksi sekali saja. Jadi, buat yang mau merasa eksklusif dan berkelas dengan menjadi berbeda, yuk ada desain spesial untuk Sol King kita, Aka Bro. Di mana, untuk desain belakang ini, campuran glow ini tindak ya. Untuk soul dari brook sebut yang seperlu ada, seperti yang sudah kalian lihat di video, bagaimana glownya akan berubah hanya untuk soul dari brook ini saja. Nah, di mana di limited edition ini, hanya tersedia 15 produk saja. Untuk harga pun sudah dibuka di Rp175.000 saja. Yuk, buruan di masa gajian dan THR langsung check out sekarang juga. Ingat, hanya di produksi sekali saja ya. Siapa cepat dia yang dapat. Link pemesanan akan saya simpan di deskripsi video di bawah. D&A Merchandise Level Up Your Wibunas. Nah, oke lah. Kita akan langsung masuk ke bahasannya. Kita akan mulai dari penutup chapter serangan luar biasa dari sang kakek tua Monkey the Gulp yang sangat-sangat gila sekali. Pertama, dari cara dia melempar kapal perang saja, itu udah gila banget. Lalu, bagaimana dia bergerak sangat cepat juga? Wah, ini definisi yang luar biasa. Pro diingat ya, Gulp ini adalah seorang kakek yang berusia 78 tahun. Dia ini seumuran dengan Silver's Rally. Dimana dari satu serangan terakhir atau Galaxy Impact-nya, itu definisi serangan yang bahkan Luffy sendiri tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalian perlu diperhatikan, serangan Galaxy Impact di Gulp ini seperti serangan Shockwave yang luar biasa. Dimana serangan-serangan dari Luffy itu berbentuk fisik ya, alias tubuh aslinya yang memanjang dan mengenai objeknya. Dan untuk serangan Gulp ini lebih ke Shockwave-nya saja yang sudah memiliki dampak yang sangat masif. Nah, yang menarik menurut saya adalah kalian lihat petir hitam sebelum Gulp mengaktifkan serangannya dan perhatikan juga setelah serangan tersebut dikeluarkan. Seakan-akan di sini, Gulp mentransfer efek petir hitam atau mungkin kita sebut sebagai Housoku ke serangannya tersebut. Makanya efek petir hitamnya akhirnya berpusat di pusat serangan Galaxy Impact atau di tengah kota. Yang lagi-lagi jika dilihat, ini untuk definisi advance dari Busou Shoku dan advance dari Housoku digabung di satu serangan yang sama. Tetapi yang lebih gila lagi itu adalah serangan ringan yang dilakukan oleh Gulp karena dia masih bisa senyum-senyum dan ketawa santai yang wah ini gila banget. Yang setuju ya dari dulu, saya cukup yakin jika Gulp adalah karakter terkuat di serial One Piece. Karena kita tahu, Relic yang setua sekarang saja, Angkatan Laut masih tidak berani asal maju. Bahkan, Kizaru yang seorang Admiral atau mungkin bisa kita bilang tiga orang terkuat dari Angkatan Laut lah. Dia aja cukup persusahan melawan Relic yang setua itu. Tapi sebelumnya, Relic pun bilang dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Teach di usianya saat ini. Jadi oke lah, kita anggap Teach lebih kuat dari Relic dan yang perlu diperhatikan sekarang yang ada di pulau itu bukanlah Teach melainkan komandan-komandannya saja. Yang bisa kita asumsikan, jika Relic sekuat komandannya lah, ini lagi-lagi cuma asumsi saja. Yang jika kita hubungkan dengan Gulp, di mana Gulp ini disetarakan dengan Roger yaitu Kapten dari Relic, maka bisa kita asumsikan jika Gulp lebih kuat lah ya dibandingkan Wakil Kapten dari Roger ini. Yang maka tentu saja, komandan Kurohige disini seharusnya masih bisa Gulp overpowerkan walau tentu saja tidak secara mutlak. Setelah alasan kenapa saya bilang jika Gulp terkuat juga, ya kita lihat aja lah rivalnya yaitu Shirohige dan Roger. Shirohige ini sangat kuat dengan tambahan buah ibus yang luar biasa dan pedangnya Murokamugiri yang termasuk ke-12 pedang terbaik. Jadi bisa dibilang, mereka mendapatkan skin tambahan lah dalam tanda kutip. Untuk Roger sendiri, dia ini pendekar pedang yang kuat juga dan pedangnya masuk ke 12 pedang terbaik juga yang bernama S. Lagi-lagi ada skin tambahan. Lah, untuk kakek Gulp ini, dia cuma modal adu jotos doang dan haki tanpa tambahan apa-apa, tetapi dia bisa disetarakan dengan kedua orang itu. Yang sejujurnya, ini sangat gila banget. Nah, lalu kita akan masuk ke bahasan sport yang menurut saya sangat menarik juga. Dan jika dilihat dari sini, sepertinya cukup clear ya, kalau Gulp juga bagian dari sport yang entah apakah dia founder-nya atau bukan. Tapi satu yang super menarik juga adalah Oda pernah melihatkan ketiga veteran marin ini di usia mudanya, yaitu Suru, Sengoku, dan Gulp. Yang saudara-saudara kalian, ketiga angkat tahun itu ternyata semuanya berhubungan dengan vaksi SWORD. Dimulai dari Gulp yang kita lihat di chapter ini yang sangat jelas lah ya, isi semuanya adalah anggota SWORD juga. Lalu untuk Suru pun yang ternyata bahkan cucunya yang seorang rear admiral dia adalah bagian dari SWORD dan muncul di chapter ini. Yang untuk Sengoku pun sepertinya iya juga, karena kita pernah melihat dia berhubungan dengan Korazon dahulu dengan kode layaknya anggota SWORD. Yang apakah mereka bertiga ternyata founder dari vaksi ini? Nah, itu semua sebenarnya akan berhubungan dengan kata-kata dari Kuzan di chapter ini. SWORD adalah Angkatan Laut yang sudah memberikan surat pengunduran dirinya, mereka tidak mengikuti perintah dan dapat bergerak sekeinginannya sendiri yang bukankah ini terdengar seperti garb banget lah. Dimana Kobe pun bilang bakal percuma ngomong ke pemerintahan dunia karena mereka tidak peduli akan hal itu. Dan Angkatan Laut pun bisa memutus mereka kapanpun dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya cukup berlawanan dengan informasi yang sudah kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Dimana dari sini berarti Angkatan Laut dan pemerintah tahu dong dengan eksistensi dari vaksi ini yang kenapa mereka gak memberi respon apa-apa terhadap vaksi SWORD tersebut. Yang bahkan dari sisi Sipinol saat bertemu dengan Rek di Onigashima mereka tahu dan seakan-akan SWORD adalah musuh bagi mereka. Yang lagi-lagi kalau pemerintah tahu kenapa mereka tidak membungkam vaksi ini. Dimana kalau SWORD hanyalah vaksi spesial dari Angkatan Laut yang bebas melakukan apa-apa dan bisa menyusup untuk kebutuhan Angkatan Laut seperti X-Direct sebelumnya menurut saya itu satu yang lebih masuk akal. Yang di sini seakan-akan mereka tidak tahu kepentingannya untuk apa tapi ya semoga cepat terjawablah secara lengkap yang seakan-akan SWORD ini tidak diakui oleh Angkatan Laut kalau dari kata-kata Kuzan. Dimana beberapa hal menarik juga yang kita dapatkan adalah Ritz dia ternyata mau menjadi seorang raja. Ya wow ini sangat mind-blowing sekali definisi out of nowhere. Kenapa dia mau menjadi raja? Apa dia ingin ikut andil ke referee? Karena jika mengikuti ambisi dari ROX dimana ROX ini ingin menjadi King of the World atau raja dari dunia ini yang lebih mereferensikan kepada Imo yang duduk di tata tertinggi bukan menjadi raja dari suatu kerajaan biasa saja seperti yang diinginkan oleh Teach di chapter ini. Nah dimana terakhir yang banyak orang lupakan juga dan sudah kita bahas sejak lama yaitu kemunculan Gekomoria yang ternyata dia memilih tidak berada di bawah naungan Kurohige dan lebih baik di penjara. Yang ini sebenarnya cukup keren sih dia ternyata masih punya prinsip untuk tidak mengikuti asal perintah. Nah dengan dia yang harusnya bebas dan datangnya galp apakah nanti mereka akan collapse untuk menghancurkan Hachinosu? Oh iya sebelum ketinggalan nih ada satu karakter yang mendapatkan perhatian saya di chapter ini yaitu Prince Grus. Yap dia adalah karakter yang muncul di cover story BG yang mengalahkan Goti keruta menjadi supernova dengan sangat mudah dia pula dimunculkan di G14 yang seakan-akan bosnya dan sekarang dia pun mendapatkan highlight yang luar biasa juga yang bahkan juga disini dia disebut sebagai yang mulia dengan bergerak sangat santai yang seakan-akan Prince Grus ini adalah sosok yang sangat penting jika dia pangeran dia ini pangeran apa ya? atau jika taunya dia adalah mantan Ren Dubito wah ini sangat gila juga dan jika kita lihat dari kemampuan tanah liatnya dia bisa menciptakan golem-golem apakah mungkin dia lebih kuat dari Cracker yang ini sangat menarik juga serta apakah dia ternyata sudah mengawekeningkan buah iblisnya karena terlihat disini dia seakan-akan bisa mentransfer kemampuan tanah liatnya kepada teman-teman angkatan lautnya yang lagi-lagi ini sangat gila banget sih ya mari kita tunggu sajalah ekspor kekuatannya di next-next chapter nah disini kita akan langsung masuk ke bagian pendapat channel Devil Nomi eh buat kalian yang udah tonton sampai sini jangan lupa juga dong bantu untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan analisis-analisis mendalam seputar one piece hanya di channel Devil Nomi nah menurut saya ini adalah chapter yang sangat luar biasa alias kemudian beberapa informasi baru yang didapatkan dan saatnya kakek tua beraksi pun bener-bener bikin merinding dari suasana yang udah bangun di chapter ini yang entah nih kok saya merasa ini lebih epic dibandingkan Sengs di chapter lalu tapi overall untuk chapter ini akan saya beri nilai 9,3 dari skala 10 dimana beberapa hal yang saya tunggu adalah apakah Garp akan berhasil mengalahkan komandan-komandan Kurohige bersama anggota SWORD yang lain karena kekalahan komandan Yonko oleh Garp itu sebenarnya masih cukup masuk akal lah jika diplotkan oleh Oda Sensei sama seperti bagaimana kit dibuat kalah sebelumnya yang sejujurnya yang paling saya tunggu adalah momen dari Bogart tangan kanan dari Garp ini yang pendekar pedang siap untuk menahan Shiliu yang wadaw ini bakal keren banget atau malah ternyata lawannya adalah Kobi mengingat Kobi punya Kenbun Soku spesial yang sangat baik dan mungkin dia bisa merasakan hawa dari Siliu yang dapat menghilang tersebut jadi lagi-lagi mari kita tunggu saja 2 minggu lagi ya karena minggu depan kita libur guys minggu lalu libur minggu ini 1080 minggu depan kita libur lagi dimana 2 minggu lagi yaitu munculnya chapter 1081 dan setelah itu kita libur lagi karena ada Golden Week di Wikileaks on an jam aduh ini banyak banget libur nih akhir-akhir ini ya mungkin ikutan lebaran kali ya Oda Sensei di Jepang sana nah jadi itulah untuk video kali ini kalian bisa selalu tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka di silakan joklah suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian gue Thevenal pamit and I'll see you guys next time